Dalam nama Tuhan Yesus, saya mampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini berjudul Kemah Doa. Sebelumnya kita akan buka Ibrani Pasal 8. Ibrani Pasal 8, ayat yang kedua dan lima. Ibrani Pasal 8, ayat 2 dan 5, ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Lima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak menderikan kemah. Ingatlah, demikian firmannya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kemah sejati adalah kemah yang didirikan oleh Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di sini Musa, dia di ayat lima dikatakan bahwa Musa membuat semua itu menurut contoh yang ditunjukkan di atas gunung. Saudara, Musa membangun kemah suci atau kemah pertemuan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemah suci di dalam bahasa Ibrani adalah miskan. Miskan itu artinya beristirahat atau tinggal. Jadi kemah suci artinya adalah tempat tinggal Allah. Kemah pertemuan ini adalah dibangun saat bangsa Israel berada di kaki gunung Sinei. Di situlah, di tempat itu adalah tempat ibadah bangsa Israel. Saudara, Musa membentangkan kemah di gunung Sinei itu. Kita akan buka keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi bangsa Israel mereka berjalan bersama-sama dan di situ mereka membuat suatu perkemahan. Tetapi jauh di luar perkemahan dibangunlah kemah pertemuan di sana. Yaitu tempat di mana bangsa Israel boleh berdoa dan beribadah kepada Allah. Saudara, tugas daripada Musa membimbing bangsa Israel, kalau kita lihat gak mudah, begitu sangat berat. Selain mengenangani perkara-perkara bagi rakyat Israel, Musa juga harus menentukan kapan dia harus berjalan, kapan dia harus berhenti. Dan Musa harus menentukan jalan yang akan ditempuhnya. Meskipun di sana ada tiang awan dan tiang api, tetapi Musa juga memimpin bangsa Israel. Saudara, untuk menyelesaikan tugas yang berat ini, Musa mempunyai suatu tempat di mana ia memperoleh kekuatan, yaitu tempat di mana Musa bisa bertemu dengan Allah dan mendapat petunjuk Allah. Hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu besar, sangat menyulitkan, sangat sukar sekali bagi Musa saya rasa. Kalau kita lihat begitu sangat mereka banyak yang bersunggut-sunggut, mereka banyak yang tidak puas akan perjalanan mereka keluar dari Mesir. Saudara, Tetapi di situ Musa datang ke tempat kemah pertemuan dan di sana dia berdoa. Saudara, Tuhan memanggil Musa. Dan kemudian di dalam kemah pertemuan itu, Allah berfirman, Musa mendapat petunjuk daripada Allah. Kita buka imamat. Imamat pasal 1 ayat 31. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudara, Jadi kemah pertemuan atau kemah suci adalah kemah yang ditentukan Tuhan di mana rakyat Israel boleh beribadah, Musa boleh berdoa di sana. Dan di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana harus orang datang di kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini kemudian dibawa kemana-mana selama 40 tahun. Dan kemah pertemuan ini dibentangkan mengikuti bangsa Israel. Bangsa Israel berarti maka di situ akan dibangun kemah pertemuan. Akan dibangun perkemahan di situ. Artinya di mana bangsa Israel berada. Allah berada. Dan di sanalah tempat di mana manusia, rakyat boleh berdoa kepada Allah. Kalau kita melihat di sini kemah pertemuan ini, kemah suci ini sebelumnya kita mengingat yang pertama kali adalah Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, keluar dari Urkasdim. Maka di situ Abraham mendirikan mezbah. Dan tidak hanya sekali. Kalau kita lihat perjalanan daripada Abraham. Di mana dia berjalan dan dia tinggal. Maka di situ dia akan mendirikan mezbah. Ini menunjukkan bahwa Abraham berdoa setiap waktu. Dan setiap ia berada, ia berdoa dan bersekutu dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Kita akan lihat kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri keperannya. 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia memberikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Inilah awal manusia kembali menyembah Allah. Datang menyembah Allah yang benar. Dan di situlah maka ada kemah yang digirikan. Ada kemah manusia boleh berdoa kepada Allah. Saudara, kita sebagai umat Kristen bagaimana untuk mencapai kemajuan rohani. Maka untuk mendapatkan kemajuan rohani kita harus punya waktu untuk berdoa. Berbicara dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Seperti Musa berhadapan muka dengan Allah. Kalau kita bayangkan, luar biasa. Bagaimana Allah boleh berhadapan muka dengan Musa. Sepertinya kalau saya enggak ya. Saudara, kadang-kadang kita enggak sadar. Pada saat kita berlutut berdoa memohon Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Pada dasarnya Allah ada dengan kita. Dan di situlah kita boleh berbicara berhadapan dengan Allah. Musa berhadapan dengan Allah. Dia bergaul dengan Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Musa bersama-sama dengan Allah. Kita buka keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abisnya Yosua binun, orang yang masih mula. Tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, kalau kita lihat ayat ini. Begitu luar biasa. Bagaimana Musa berbicara dengan Tuhan. Dia berbicara berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Artinya di situ ada keakrapan. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Supaya kita bisa bergauh dengan Allah. Kita harus seperti Musa. Kita datang, kita berdoa. Dan kita berbicara kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kita. Kita boleh ungkapkan kepada Tuhan. Saudara, di tengah jutaan rakyat yang begitu besar. Musa menghadapi bangsa Israel. Menghadapi rakyat Israel. Mereka melihat, Musa melihat nyanyian, puji-pujian, tarian dari bangsa Israel. Tetapi Musa juga melihat keluhan. Mendengar keluhan, cercaan daripada bangsa Israel. Musa setelah mendengarkan keluhan dan cacian-cacian mereka. Kemudian Musa pun mendengar seruan karena mereka lapar. Belum lagi ketika Musa berada di tengah-tengah rakyat itu, Musa mendapatkan fitnahan. Dan banyak sekali apa yang didengar, apa yang dia harus lakukan bersama-sama dengan rakyat Israel. Saudara, untuk menghadapi semua itu, maka Musa memilih suatu tempat yang jauh dari perkemahan. Dia mencari tempat yang tenang untuk berdoa. Dan disitulah ketika dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan berbicara dengan Musa, berhadapan muka dengan Musa. Ini pun sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sehari-hari berjalan bersama murid-muridnya, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, dia seringkali mengasingkan diri, berdoa sendiri. Dia mencari tempat yang tenang, tempat yang sunyi, jauh dari suara berisik manusia. Artinya apa? Yesus memulihkan. Yesus dia harus berseru dengan rohnya sendiri, dengan Allah, dengan Bapak. Supaya apa? Supaya dia memperoleh kekuatan. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita, saat mengalami aktivitas dalam kehidupan kita, maka kita akan sering bertemu dengan berbagai hal. Ada persaingan usaha di situ, ada keluhan-keluhan, ada berita-berita yang kadang-kadang membuat kita menjadi susah berita-berita yang menjadi kita tidak, rasanya tidak enak, tidak happy gitu ya. Ada berita-berita yang kita dengar. Saudara, di dalam aktivitas kita, maka kita perlu waktu, perlu terbebas daripada kekacauan dunia. Kita jauhkan segala dari media. Kita jauhkan segala dari urusan gadget kita. Kita harus punya waktu, pergi dengan tenang dan berdoa. Untuk apa? Supaya kita bisa introspeksi diri. Dan kita boleh mohon ampun kepada Tuhan. Dan yang terpenting, kita bergaul dengan Tuhan. Waktu adalah Tuhan. Berikan bagi kita 24 jam. Seringkali kita habiskan waktu kita dengan aktivitas kita, tetapi kita tinggalkan apa yang harus kita perbuat dengan Tuhan. Mulai sekarang kita siapkan waktu kita. Ada waktu yang tenang, waktu yang sunyi, waktu kita bersama dengan Tuhan. Saudara, orang Israel membawa-bawa kemah dan setelah mereka mendiami kanaan, kemah pertemuan itu ditempatkan di silo. Karena mereka sudah tinggal tetap. Dan akhirnya kemah pertemuan itu ditetapkan, ditempatkan di silo. Kita buka Yosua pasal 18. Yosua pasal 18. Yosua pasal 18. Ayat yang pertama. Maka berkumpulah segenap umat Israel di silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Bangsa Israel sudah menaklukkan kanaan. Kanaan sudah didapat. Apa yang dijanjikan Tuhan sudah didapat. Maka kemah pertemuan, kemah suci ditempatkan di silo. Kalau kita ingat silo, kita ingat Imam Eli ya. Di situ dimana Imam Eli berada bersama dengan anaknya Hovni, Penehas, dan akhirnya dengan Samuel. Dan di situ akhirnya di silo itu, kemah suci itu, kemah pertemuan itu disebut Bait Allah. Kita lihat 1 Samuel pasal 3 ayat 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam Bait Suci Tuhan, tempat taput Allah. Jadi sejak mereka kemah suci menempati silo, maka tempat itu disebut Bait Suci. Saudara, Bait Suci akhirnya didirikan oleh Salomo. Ini kalau melihat Bait Suci, itu susunannya sama dengan kemah suci. Di situ ada aturan-aturan yang sama seperti yang ditetapkan Allah di kemah suci. Dan ketika Bait Suci itu ditahbiskan, mereka rakyat Israel berdoa, bangsa Israel berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Ketika Tuhan menjawab, apa yang Tuhan gendaki bagi bangsa Israel. Kita akan buka 2 Tawari pasal 7. 2 Tawari pasal 7 ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana Raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan, dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. 14 Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Allah mendengar doa dari bangsa Israel, dan Allah menetapkan kepada mereka, apabila bangsa Israel menjebut namaku, yang kedua apabila mereka merendahkan diri, yang ketiga apabila mereka mencari wajahku, artinya berdoa dengan sungguh-sungguh, dan berbalik daripada yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan dari surga. Kita pun mau ketika kita berdoa, kita didengarkan oleh Allah. Sesungguhnya ketika kita berdoa, Allah mendengar. Karena ketika kita berdoa sama, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah nama Allah. Yesus adalah nama daripada roh kudus. Jadi bapak anak adalah roh kudus adalah namanya Yesus. Jadi ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah sama. Seperti apa yang ditetapkan Allah kepada bangsa Israel. Kita sudah menjadi bangsa Israel rohani, maka kita menjebut nama Tuhan, ketika kita mau melakukan segala sesuatu. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita datang dengan rendah hati. Dengan apa yang ada dalam kesalahan kita. Bahwa kita adalah sangat kecil di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita berdoa, mulut kita berdoa, berbahasa roh. Pikiran kita kemana-mana melayang. Itu bukan doa sungguh-sungguh. Tetapi doa sungguh-sungguh adalah ketika kita berdoa, mulut kita berbicara dalam bahasa roh. Pikiran kita pun sama, berdoa. Sama ketika kita berdoa, berpikir. Maka roh kudus ini yang menyampaikan kepada Allah. Berbalik daripada yang jahat. Jangan lagi berbuat jahat. Karena apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Ketika kita datang di baptis, kita sudah mendapatkan satu anugerah keselamatan daripada Tuhan. Maka selasut baik suci, berdiri. Sejak zaman Tuhan Yesus, dan terus akhirnya baik suci dirobohkan. Tuhan Yesus mengatakan, dalam tiga hari, baik suci akan dibangun. Kembali. Artinya apa? Bahwa di sana akan terjadi pembaharuan, di dalam perjanjian baru. Bukan lagi yang jasmani, tetapi yang rohani, yang Tuhan perhatikan. Kita abukan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus, yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekarang adalah masa di mana, sudah tidak ada kema suci lagi berdiri. Bayat Allah sudah dihancurkan. Yang sekarang adalah baik roh kudus, adalah kita. Saudara, ketika kita diberikan roh kudus oleh Tuhan, di ayat yang ke-19 ayat firman Tuhan mengatakan yang bagian akhir. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi roh kudus ini harus diperoleh dari Allah. Bukan setiap orang percaya mendapatkan roh kudus, tetapi roh kudus yang diperoleh dari Allah. Kita memohon, kita meminta, supaya roh kudus dicurahkan bagi kita. Allah melihat satu per satu. Roh kudus dicurahkan dari satu per satu. Dan janji adalah bahwa roh kudus akan diberikan pada setiap orang yang meminta. Artinya bahwa masa sekarang adalah masa kemah doa atau mesbah rohani. Dimana karena penyelamatan daripada Tuhan Yesus di kayu salib, ibadah perjanjian baru menjadi keadaan baru menurut roh. Sekarang ini kita berdoa, kita beribadah. Adalah menurut roh, keadaan yang baru. Kita akan buka Roma pasal 7 ayat 6. Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi ketika kita sekarang sudah dibaptis sudah menerima adugerah keselamatan daripada Tuhan kita artinya lahir baru. Kita ketika dibaptis kita mati bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita bangkit disitu disitulah maka Fiona Tuhan mengatakan sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Saudara setelah kita merima baptisan penubusan dosa dan kita masuk ke dalam Kristus maka kita menjadi umat yang terpilih imamat yang rajani. Bangsa Israel, jasmani tidak setiap orang boleh menjadi imamah. Tetapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan ketika kita sudah mendapatkan penubusan dosa roh kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan dan kita sudah mendapatkan roh kudus. Maka Fiona Tuhan mengatakan bahwa kita adalah umat yang terpilih imamat yang rajani. Artinya kita layak masuk ke dalam kemah suci. Kemah masuci. Kita bisa langsung berbicara dengan Allah. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Ayat 5 Dan biarlah kamu juga pergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepenyahan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ketika kita beroleh anugerah daripada Tuhan Tuhan memberikan kita lebih lebih banyak lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus artinya kita boleh bekerja melakukan pelayanan bagi Tuhan supaya apa? supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia jadi ketika kita sudah merima Tuhan kita sudah merima anugerah Tuhan kita jangan diam saja kita harus bergerak kita berjalan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di ayat 5 dikatakan kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani saudara kita sekarang menjadi batu hidup dipakai oleh Tuhan dipakai oleh Allah ini adalah anugerah besar tetapi seringkali kita tidak mau pergunakan hal ini saya sudah percaya sudah dibatis saya sudah selesai tetapi ada kuasa besar yang Tuhan akan berikan kepada manusia kepada kita asalkan kita mau bergerak kita mau melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan saudara firman Tuhan yang disampaikan di dalam persekutuan di dalam kotbah di dalam pendidikan agama di dalam renungan pagi dan renungan malam adalah mesbah yang kudus dan kebenaran dimana firman ini adalah untuk mengajarkan kebenaran dan keselamatan yang murni dan saudara yang terlibat disitu saudara dipakai dilayakan oleh Tuhan karena saudara dan saya menjadi imamat yang sejat yang rajani seorang imam saudara di rumah pun adalah seorang imam bagi anak-anak kalau kita menjadi seorang imam di rumah dimanapun kita berada maka kita harus pergunakan untuk melayani Tuhan orang yang melayani harus mementingkan pengajaran daripada Alkitab maka kita di rumah Bapak Ibu harus mencari kebenaran Tuhan mencari pengajaran Alkitab dengan iman kasih dan roh kudus kita datang rendah hati membaca firman Tuhan jika kita tidak mengerti kita berdoa pada Tuhan Tuhan bukakan firman Tuhan mengatakan roh kudus akan membukakan akan memberikan pengertian maka kita yang sebagai kepala rumah tangga harus sering mau belajar tentang firman Tuhan Saudara jadikan rumah kita adalah kemah doa keluarga setiap keluarga jemaat adalah kemah doa atau mesbah yang harum bagi Tuhan sesungguhnya setiap rumah kita jemaat-jemaat Tuhan adalah mesbah yang harum bagi Tuhan disana harusnya ada kehidupan doa dalam rumah harus ada kehidupan mencari kebenaran dalam rumah Saudara dipersembahkan setiap pagi dan setiap malam yaitu saat kita berdoa jadi dalam rumah kita boleh bersama-sama berdoa kalau Saudara sekarang ada doa pagi doa malam ikut disitu dan kita bersama-sama dengan keluarga berdoa ada kehidupan doa dan itu adalah ukupan yang wangi bagi Tuhan kepala keluarga adalah pemimpin keluarga pemimpin keluarga mempersembahkan ibadah kepada Allah seperti Allah yang menyuruh bangsa Israel Allah menyuruh bangsa Israel supaya mereka menyembah Allah mendidik anak-anak kita akan buka ulangan pasal 6 ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 dengarlah hei orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun haruslah juga engkau mengingatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu artinya Tuhan memberitahukan kepada bangsa Esa bagaimana mereka harus berbuat ini pun sama ini diperuntukkan juga bagi kita Tuhan mengatakan Allah itu Esa kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu didiklah anak-anakmu dalam Tuhan saudara jika kita bisa bersama-sama satu keluarga percaya Tuhan itu adalah anugerah Tuhan yang besar jika rumah kita adalah rumah doa jika rumah kita lekema doa maka Kristus adalah menjadi kepala di dalam rumah kita gereja suntar pernah buatnya Yesus adalah kepala saudara kita mau menjadikan Yesus teraja di keluarga kita kepala di rumah kita sehingga ketika kita menjadikan Yesus kepala di rumah kita sungguh ini akan terwujud apabila kita selalu datang pagi dan malam hari datang pada Tuhan hubungan dengan Allah hubungan kita dengan Allah akan terbentuk saudara Kristus menjadi baik suci kita yang menjadi tempat perlindungan terhadap hukuman dosa keluarga kita apabila kita sudah satu keluarga bersama-sama dalam Tuhan maka kita boleh mendapatkan suatu sukacita yang besar karena kita bisa terlepas daripada hukuman dosa dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga dengan anak-anak kita dengan istri kita dengan suami kita sekarang kita harus bergiat mendapatkan Kristus dengan mempersembahkan persembahan rohani jadikan rumah kita adalah kemah doa untuk mempersembahkan kemah adalah tempat dimana untuk beribadah dimana ada untuk mengajar dimana kita boleh berhubungan dengan Tuhan saudara kita gak mau seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama dimana kemah pertemuan sudah dibuat dan akhirnya mesbah yang dibuat itu dinajiskan oleh bangsa Israel mereka berdosa dihadapan Tuhan ketika mereka berdosa dihadapan Tuhan apa yang dirasakan bangsa Israel bangsa Israel ini merasakan bahwa Allah masih tetap menyertai mereka seringkali ketika kita pun sama berbuat dosa dihadapan Tuhan karena kita berdoa terbiasa pakai bahasa roh maka sepertinya bahasa roh ini menempel padahal bahasa roh kita sudah hilang kita tidak merasa bahwa Tuhan Yesus Tuhan kita sudah meninggalkan kita karena kita sudah berdosa kalau kita punya hati yang seperti itu perasaan yang seperti itu ada perasaan yang bebal sama seperti bangsa Israel zaman perjanjian lama mereka berbuat dosa kepada Tuhan mereka menyembah ala-ala asing tetapi mereka merasa bahwa Tuhan tetap menyatai mereka kita mau berubah di dalam kehidupan rohani kita kita mau berubah kita mau tinggalkan semua kejahatan kita mau tinggalkan semua dosa-dosa kita kita perkecil terus perbuatan-perbuatan kita yang salah karena ketika kita maju untuk Tuhan kita bergerak untuk itu maka Tuhan bersama-sama dengan kita kita buka ayat yang terakhir 1 Timotius pasal 6 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11 dan 12 ayat 11 tetapi tetapi engkau hai manusia tetapi engkau hai manusia Allah jauhilah semuanya itu kejarlah keadilan ibadah kesetiaan kasih kesabaran dan kelembutan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi karena Tuhan hari ini mengatakan bagi kita jauhilah semua yang jahat beribadalah kepada Tuhan bertandinglah dalam pertandingan iman jadi kita masing-masing adalah bertanding untuk memperoleh hidup yang kekal kita sedang melakukan suatu pertandingan maka keselamatan adalah tergantung pribadi masing-masing seorang ayah tidak bisa menolong istrinya untuk diselamatkan seorang ibu tidak bisa menolong anaknya untuk diselamatkan anak pun sama tidak bisa menolong ayahnya dan ibunya untuk diselamatkan tetapi keselamatan adalah pribadi masing-masing bersama dengan Tuhan yang harus kita lakukan ketika kita ada di rumah jadikan rumah kita rumah doa menjadi kema doa dimana kita masing-masing mendapat kemajuan rohani dan kita boleh ketika Tuhan Yesus datang kita bersama-sama diangkat bersama dia amin selamat menikmati